Jadi materinya tentang masalah dan ruang keadaan AI Ini masalah dan ruang keadaan ini sangat penting sekali untuk dipelajari Ini masih di dasarnya Masih di ilmu-ilmu dasar dari mempelajari AI Atau kecerdasan buatan Nah dari masalah dan ruang keadaan ini Baru dia bisa bergerak ke pencarian Jadi pencarian juga ada metode-metode pencarian Macam-macamnya Nah saya sih berharap nanti ada skripsi kalau mau Itu boleh mengambil ini Tidak terlalu susah Jadi tidak perlu membuat aplikasi-aplikasi untuk yang lebih sulit Sulit lah Ini kalau yang ini kan cuma menganalisis saja Jadi demikian Jadi sebenarnya masing-masing bab atau masing-masing materi itu Anda bisa menghasilkan sebuah skripsi Ya harus pintar-pintar dan rajin membaca dari Google Scholar itu Bisa membaca atau mencari referensi itu Judul-judul penelitian terdahulu Yang bisa menjadi acuan referensi untuk penelitian Saya cek di Google Scholar itu Masalah dan ruang keadaan juga ada dengan metode pencarian Jadi ini akarnya Akarnya untuk kita bisa melanjutkan ke pencarian Representasi masalahnya Sistem yang menggunakan AI akan mencoba memberikan output berupa solusi Suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan Jadi di sini ruang keadaan itu kita menemukan sebuah masalah Kemudian kita mencari bagaimana solusinya Seperti itu Jadi sama saja Input, proses, dan output Jadi semua pekerjaan kita itu menyangkut input, proses, dan output Itu saya selalu tekankan di setiap pertemuan Jadi konsepnya itu selalu sama seperti itu Cara belajarnya sama Jadi tidak usah bolak-balik pikir yang Konsepnya dulu Jadi input, proses, output Nah kalau yang materi kali ini sama juga kita kembali Materi yang kali lalu yang saya jelaskan sama juga kan Input, proses, output Nah materi kali ini sama juga Jadi tidak jauh-jauh beda lagi Jadi di sini bagaimana mencari solusi Untuk masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan-pengetahuan Jadi ada pengetahuan-pengetahuan di list semua Kemudian dari masalah itu berdasarkan pengetahuan Bagaimana mengatasinya atau mencari solusinya Nah ini kita lihat gambarnya Ini kan sama nih Ini yang saya bilang tadi Ada input, ada proses, dan ada output Nah lihat inputnya berupa masalah Ini inputnya berupa masalah Outputnya berupa solusi Nah di tengah-tengah ini ada basis pengetahuan dan inference engine Knowledge base Ini pengetahuan, sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan Kemudian inference engine Digunakan agar sistem mampu mengambil kesimpulan Berdasarkan fakta atau pengetahuan output yang diberikan berupa solusi masalah Sebagai hasil dari inferensi Jadi itu Jadi di dalam kotak besar ini Ini sebenarnya prosesnya ada di sini Jadi Semua urusan Kalau kita belajar berhubungan dengan IT ya seperti ini Sama dengan kalau kita belajar urusannya bahasa Ya pasti SPO Subjek, predikat, objek Kan sama You mau jungkir balik, mau sampai di mana pun tetap subjek, predikat, objek Nah kalau di IT ya kita belajar konsepnya tetap satu Input, proses, dan output Jadi itu Jadi di sini kecerdasan buatan khususnya untuk ruang keadaan Nah kita belajarnya ini Masalah Kemudian basis pengetahuan inference engine Kemudian hasilnya, solusinya apa Nah itu yang kita pelajari hari ini Kita lihat ini Bagaimana sebuah masalah Atau problem Kemudian bagaimana Solving agentnya Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu kita harus tahu dulu ilmu-ilmu ini Nah apa tujuannya Apa tujuannya Tujuan masalah Ketika ada masalah Kalau kita mau mencari solusi kan kita harus tetapkan dulu tujuannya apa Tujuan dari Oh ini ada masalah Masalahnya adalah Saya Mau main catur nih Tapi belum menang-menang nih Itu masalah nih Tujuannya apa Saya mau membuat penyelesaian masalah ini Tujuannya adalah Supaya saya menang dalam Permainan catur Nah itu tujuannya Atau diistilahkan dengan Istilah bahasa Inggrisnya Goal based agent itu Kemudian salah satu kemungkinan jenis Goal based agentnya Problem solving agent Jadi Masih ingat Hari kamis kemarin saya jelaskan mengenai agent Apa itu agent Nah harusnya masih ingat itu Kemudian ada Problem solving agent ini menghasilkan solusi dalam bentuk serangkaian tindakan yang diambil Apa masalahnya Apa solusinya Ini sebenarnya penjelasan dari yang ini Jadi Sama Masih Masih Berbau sama Untuk penjelasan dari ini Jadi konsepnya tetap kembali ke sini Jadi saya tekankan ulang-ulang Jadi jangan sampai Bingung Lupa Jadi ini khusus untuk Ruang keadaan Nanti untuk Masuk ke dalam metode pencarian Nah Kemudian Ada Empat cara kita Mendeskripsikan masalah Di ruang keadaan Ini kita bicara ruang keadaan ya Bukan masalah di kopung kos Cara mendeskripsikan itu ada empat Yang pertama Mendeskripsikan suatu ruang keadaan Mendeskripsikan ruang keadaan Nah Kemudian yang kedua Ruang keadaan itu Masih ingat seperti Lingkungan kemarin Ruang keadaan untuk catur Misalnya papan catur Delapan kali delapan Nah Jadi kita definisikan dulu Ruang keadaannya itu Didefinisikan dengan jelas dulu Kalau ruang keadaan tidak bisa Didefinisikan ya tidak bisa Misalnya Rumah ukuran berapa kali berapa Lapangan bola ukuran berapa kali berapa Atau Dadu ukuran berapa sisi Enam sisi Atau apalagi Permainan Puls Itu Berapa kali berapa Definisikan dulu Kemudian yang kedua Menetapkan satu atau lebih keadaan awal Nah keadaan awal bagaimana Harus ditetapkan keadaan awal Itu ya Jadi kalau kita misalnya Kita mau bermain catur Keadaan awalnya bagaimana Rajanya di mana Pionnya di mana Kudanya di mana Itu Semuanya Ditetapkan dulu keadaan awalnya Kemudian menetapkan satu atau lebih tujuan Tujuannya kemana Untuk apa Ya Menetapkan tujuan Misalnya Kuda makan raja Tujuannya adalah Kuda mau makan raja Maka Langkah yang keempat Cara yang keempat adalah Kita tetapkan kumpulan aturannya Aturannya bagaimana Sampai kuda bisa makan raja Satu Maju Huruf L ke kanan Dua Maju huruf L ke kiri Tiga Makan apa Empat Makan apa Dan seterusnya Jadi kumpulan-kumpulan aturan dibuat Jadi Ini empat ini Harus Jadi ketika Ini sebentar di akhir Pertemuan ini Saya kasih tugas Saya kasih tugas cerita Setelah tugas cerita selesai Anda Deskripsikan ini Mulai dengan Star dengan masalah Star dengan satu Bagaimana Dua apa Tiga apa Empat apa Gitu Masalahnya gampang-gampang Nah Dari empat tadi Bisa juga kita tulis Dirinci seperti ini Gitu ya Rumuskan Tujuan Tentukan tujuan Yang ingin dicapai Kemudian kita rumuskan Masalah Tentukan tindakan apa Tentukan keadaannya Seperti apa Keadaan awalnya tadi Kemudian solusinya Apa Nah Solusinya apa ini Solusinya itu Aturan-aturannya Tentukan rangkaian Tindakan yang perlu diambil Untuk mencapai tujuan Nah ini Sama dengan Ini Apa nama Aturan Yang tadi Sebelumnya Aturannya apa saja Ditulis Aturan ini tidak hanya satu Aturan biasanya Lebih dari satu Gitu Kemudian Pelaksanaannya Seperti apa Dari aturan Ada sepuluh Misalnya Pelaksanaannya itu Seperti apa Apakah aturan Satu jalan Ataukah langsung Aturan lima Ataukah langsung Aturan Atauk Starnya dari mana Kemana Dari mana Nah itu Nah itu Sama juga Dengan ketika Kita Menggunakan Peta Map ya Misalnya saya Dari jalan Wira Jaya Mau ke kampus Nah Tujuan saya Adalah Kampus Gitu ya Aturan saya Aturan saya Adalah Saya Aturan pertama Wira Jaya Basuki Rahmat Yang kantor pos Samratulangi Kampus Aturan kedua Apa Wira Jaya Profesor WZ Johanes Jalan kampus Samratulangi Aturan ketiga Itu Ini ya Kalau kita Menggunakan peta Nah Setelah itu Pelaksanaannya Bagaimana Pelaksanaannya Kita tulis Oh pelaksanaan Yang efektif Yang terdekat Adalah ini Tapi kalau ada Trouble di tengah jalan Maka Arteratifnya yang mana Jadi seperti itu Sebenarnya Pencarian Oke Jadi untuk Ruang keadaan ini Bisa direpresentasikan Atau bisa diselesaikan Menggunakan Tiga cara Bisa menggunakan Tiga cara ini Tiga cara Yang pertama Grab Yang kedua Pohon pelacakan Yang ketiga Pohon En Atau Or Nah Yang paling banyak itu Di grab Dengan pohon pelacakan Nah Grab sendiri itu Terdiri dari Node Atau titik Yang menunjukkan Keadaan Keadaan awal Dan keadaan baru Untuk mencapai Keadaan yang diinginkan Node-node tersebut Terhubung dengan Menggunakan busur Yang diberi panah Untuk menunjukkan Keadaan Jadi Ada bulatan-bulatan Nanti sebentar ada Contohkan gambarnya Itu untuk grab Sedangkan pohon pelacakan Itu untuk menghindari Adanya kemungkinan Proses pelacakan Satu node secara berulang Maka digunakan Struktur pohon Jadi Supaya tidak Kembali lagi Ketempat Ke node sebelumnya Maka digunakan Pohon Supaya Lebih Terstruktur Kemudian Pohon N Atau Or Itu menyelesaikan Masalah menggunakan Tiga kemungkinan Misalnya A B C Yang artinya Masalahnya bisa diselesaikan Jika salah satu Dari kemungkinan tersebut Tidak dipecahkan Jadi Apakah A Atau B Atau C Atau Apakah A Dan B Atau A Dan C Jadi ada pilihannya Jadi ini Biasanya sudah Diterapkan Dalam algoritma Di dalam Coding Jadi kalau sudah Di proses Di coding Pasti sudah ada Ini Gitu Nah kita lihat Nah Rinjen Ini Ini grab Keadaan Node-node Menunjukkan Keadaan Nah kita lihat Di sini Ini A Di sini Node A Keadaan awal Dan node Z Itu keadaan Akhir Atau tujuannya Ada di sini Tujuannya Coba Dilihat Kemudian Ada tadi Saya bilang Tadi ada Busur Nah ini ada Panah-panahnya Menunjukkan Arah dari Satu Keadaan Yang Terakhir Atau Tujuan Z Nah kita bisa Lihat di sini A itu bisa Ke B B bisa Ke D D bisa Ke E E G G Z Bisa Itu ya Kemudian A Ini ya Ini jalur yang pertama Nih Ini Turun sini Naik ke sini Masuk sini Tinggal dihitung Itu jalur yang pertama Jalur pertama Kemudian jalur yang kedua Ini Satu ke C A C C ke E Terus bisa juga Ke atas terus Nah Ini jalur kedua Jalur ketiganya A ke C C ke F Ke I Nah disini Tidak bisa Ketika dia sampai Disini Di I Ini jalan buntu Tidak bisa Kalau yang Disampai Kesini Tidak bisa juga Ke atas Karena ini Lawan arah Maka Dari gambar ini Hanya didapat Dua jalur ya A B D E G Z A C D E G Z Jadi itu Contohnya sudah bisa lihat Oke Nah ini Penjelasan yang tadi Tidak perlu Saya ulang lagi Karena nanti materinya Saya bagikan Jadi Penjelasan singkatnya Tadi itu Seperti itu Jadi ada Lintasan yang menuju Jalan buntu Ini dijelaskan Secara menyeluruh Nah Bisa juga Contoh Yang lain Ada Seorang turis Di Rumania Nah Ini lihat disini Ini awalnya Keadaan awalnya Dia ada disini Keadaan awalnya Dia ada Di Keadaan awalnya Dia ada disini Kemudian keadaan akhir Tujuannya dia ada disini Nah Ini juga sama Kita lihat Ini Jalannya banyak Ini Ini Atau ini 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 Lurus Atau ini Lagi Yang ketiga Ini Sini Ini Bisa Atau dia lewat disini Juga bisa Ini Jadi banyak Jalan Nah Atau dia lewat disini Juga bisa Dari sini dulu Jadi banyak Banyak Sel ini Itu Itu ya Jadi Itu Grab Tadi Ini penjelasannya Nanti dibaca Saja Sudah saya Itu Kemudian yang kedua Itu ada Yang tadi Kan ada tiga tuh Yang kedua itu Pohon pelacakan Pohon pelacakan Nah Untuk menghindari Kemungkinan ada Proses pelacakan Suatu node Secara berulang Maka digunakan Struktur pohon Nah Ini struktur pohonnya Supaya tidak berulang Dia bersusun terus ke bawah Kalau yang model tadi Grab itu Bisa saja Keliru Bisa berulang Nah struktur pohon itu Digunakan untuk Menggamarkan keadaan Secara Hierarkis Hierarkis itu Susunannya seperti ini Jadi ada Satu di atas Dibuka kaki ke bawah Kaki ke bawah Buka terus Node yang terletak Pada level 0 Ini yang namanya Node akar Pada level 0 Ini M M ini level 0 Kemudian node akar Menunjukkan keadaan awal Dan memiliki beberapa Percabangan yang terdiri Beberapa node Atau anak Nah node akar ini Di level 1 nya Dia memiliki A dan D Kemudian dari A Dia turun lagi Di level 2 nya H nya 1 B Level 3 H nya C Level 4 nya E Level 5 Dia jadi banyak Ada 4 Kemudian level 6 nya Ada 3 Begitupun yang D Anak yang D Level 1 Level 2 Level 3 Nah ini kalau pohon modelnya Seperti ini Nah Ini seperti Kalau kita Menggambar Metode penelitian Kemudian kita Menggunakan Metode perancangan Sistem Data flow diagram Kalau data flow diagram Kan ada DFD level 0 Dan DFD level 1 Kalau sudah level 0 Maka 0 itu sangat sederhana Indunya Kemudian 1 Dia mulai pecah Anaknya jadi banyak Untuk proses Jadi Seperti itu Gambaran Kemiripannya Jadi Kalau pohon pelacakan Modelnya seperti ini Nah Kemudian Pohon N Atau Or Nah Masalah M Dicari solusinya Dengan 4 Kemungkinan Jadi kita Bisa menggunakan Yang Contoh-contoh Yang lama Bisa Nah Ini sebenarnya Hanya kata-kata N Atau Or Saja Jadi Dengan Ini Kita bisa Mencapai Berapa Jadi A Or B Or C Or D Dia pakai Or Atau A Dan B NB NC ND Dan Jadi Kalau yang ini Lebih mudah Sebenarnya Lebih mudah Nah ini kan Biasa sudah penerapannya Di dalam Algoritma Di dalam Coding Untuk di level Prosesnya Kita bisa Menggunakan Kata-kata itu Gitu ya Jadi Biasanya Kalau kita Mendefinisikan Ruang keadaan Jika Jika Koma Maka Nanti kita lihat Nanti di bawahnya Nah Itulah Tiga Tiga Ini ya Tiga Ini tadi Ini Ruang Tiga representasi Ruang keadaan Grab Model Pelacakan Dan Itu Ini Modelnya Ada tiga Tadi Kemudian Ini yang kedua Model Pohon Pelacakan Kemudian Pohon N Atau Or Oke Kita lanjut Bagaimana Mendefinisikan Masalah Sebagai State Space Atau Ruang Keadaan State Space Search Pencarian Ruang Keadaan Nah Ini Contoh ya Misalnya Permainan Catur Maka Satu Menspesifikasikan Posisi Awal Dari Papan Catur Jadi Papan Catur 8x8 Itu Kalau kita Mau buat Dia punya Keadaan Awalnya Keadaan Awalnya Seperti Apa Posisinya Kita Foto Posisinya Kita Rekam Posisinya Kemudian Yang kedua Peraturan Rules Rules Yang Mendefinisikan Langkah-langkah Yang Langkah-langkah Yang Legal Kemudian Ini Peraturannya Itu Seperti tadi Yang Ada Empat Cara Tadi ya Jadi Posisi awalnya Seperti apa Kemudian Peraturannya Seperti apa Satu Apa Dua Apa Seperti tadi Saya kasih contoh Kuda Dia mau Maju Bagaimana Maju Ke kanan Maju Ke kiri Kita tulis Langkah-langkah Yang kita tulis Kemudian Posisi Papan Memersesikan Pemenang Dari satu Sisi Kemudian Tujuannya Pasti Memenangkan Permainan Kalau Misalnya Anda Terbiasa Dengan Ini Maka Anda Bisa Men-set Anda Bisa Men-set Permainan Catur Kamu Pernah Dengar Mengalahkan Dengan Tiga Langkah Oke Gun Guntur Ada Tidak Disini Jangan Sampai Dia on Saja Tapi Dia tidur Ada Keluar Pak Ya Ada Keluar Pak Nah Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Saya Lupa 2013 2023 2024 Itu Ada Pertandingan Catur Di Uniflor Saya Lupa Bulan Berapa Itu Ada Atlet Catur Perempuan Itu Yang datang Turun Dengan Beberapa Langkah Dia Bisa Menang Kenapa Karena Ini Yang Dia Belajar Jadi Kalau Anda Sebagai Mahasiswa Yang Sudah Belajar Ini Ya Kalau Sampai Anda Tidak Bisa Main Catur Itu Percuma Kenapa Karena Main Catur Itu Kita Bisa Menang Kalau Kita Paham Ini Keadaan Awal Peraturannya Seperti Apa Langkahnya Yang Modul Itu Seperti Apa Kemudian Tujuannya Seperti Apa Kita Tetapkan Kemudian Kita Mainkan Dia Punya Aturan Aturan Itu Yang Menjadi Langkah Kita Gitu Jadi Di sebelah Kita Maju Begini Kita Sudah Tahu Di sebelah Dia Akan Bergeraknya Dimana Kita Sudah Tahu Jadi Aturannya Itu Sudah 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 Dicatat Semua Jadi Orang Main Catur Itu Bukan Duduk Kosong Kosong Terus Langsung Main Tidak Ada Jadi Main Catur Itu Kalau Itu Ya Stefano Surinahat Ya Pak Anda Tahu Main Catur Tidak Tidak Pak Itu Salah Sendiri Terita Lu Guido Kau Tau Main Catur Tidak 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 Guido Yansen Kau Tau Main Catur Tidak Guido Tau Pak Tau Bisa Menang Tidak Tau Bisa Bisa Nanti Ketemu Dengan Saya Kita Dua Main Jadi Kuncinya Disitu Kan Kita Masa Sudah Sudah Belajar AI Kecerdasan Buatan Terus Main Caturnya Masih Kalah Tidak 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 Usah Belajar Saja Kecerdasan Buatan Kalau Begitu Jadi Kalau Anda Mau Main Dengan Saya Mau Ajak Main Tiga Langkah Catur Saya Kasih Mati Mari Atau Saya Punya Game Nanti Kalau Ketemu Saya Pak Main Catur Pak Boleh Nanti Posisi Caturnya Sudah Saya Atur Gitu Posisi Caturnya Sudah Saya Atur Saya Izinkan Kamu Main Cuman Tiga Langkah Kalau Kamu Main Tiga Langkah Kamu Kasih Mati Saya Punya Pergerakan Atau Sudah Sekak Saya Mati Rajanya Maka Saya Kasih Uang Nanti Itu Ingat Itu Kalau Ketemu Saya Saya Yakin Tiga Langkah Anda Tidak Akan Menang Kalau Anda Tidak Belajar Yang Ini Jadi Rulenya Harus Dibelajar Gitu Ya Oke Jadi Itu Contoh Dari Masalah Catur Nah Sekarang Saya Mau Contohkan Masalah Teko Air Ini Logika Berpikirnya Mulai Jalan Jadi Soalnya Adalah Ada Dua Buah Teko Air Tahu Ya Tahu Ya Itu Teko Di Bawah Cerek Air Ya Tahu Ya Oke Bayangkan Tempat Teko Air Yang Pertama Teko X Berkapasitas Empat Liter Dan Teko Y Berkapasitas Tiga Liter Oke Tidak Ada Tanda Yang Menunjukkan Batas Ukuran Pada Kedua Teko Itu Jadi Tidak Ada Tanda Satu liter Itu Dimana Dua liter Itu Dimana Tiga liter Itu Dimana Itu Tidak Ada Tanda Itu Oke Ada Sebuah Keran Yang Akan Digunakan Untuk Mengisi Air Oke Saya Gambar Keran Aja Disini Misalnya Ada Keran Keran Air Ini Keran Orang Mau Karo Punya Ini Seperti Inilah Tangan Miring Kiri Kanan Ini Tidak Bisa Gambar Oke Ya Ini Keran Oke Jadi Ada Sebuah Keran Yang Akan Digunakan Untuk Mengisi Air Pada Kedua Teko Itu Nah Bagaimana Kita Dapat Mengisi Tepat Dua Liter Air Pada Teko Yang Berkapasitas Empat Liter Nih Ini logika Sebenarnya Oke Jadi Dua Teko Satu Empat Liter Satu Tiga Liter Di Dalam Teko Ini Cerek Ini Itu Tidak Ada Ukuran Tidak Ada Ukuran Ini Nah Ini Kalau Saya punya Botol Air Ini Kan Ada Ukuran Saya Lihat Ini Ada Ukurannya Kalau Botol Air Saya Ini Mana Ini Wah Tidak Bisa Lihat Tidak Bisa Lihat Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Ya Jadi Karena Botolnya Transparan Maka Tidak Bisa Lihat Jadi Biasanya Di Botol Itu Itu Ada Satu Liter Dua Liter Tiga Liter Empat Liter Gitu Ya Sehingga Kalau Dimintanya Bagaimana Kita Mengisi Dua Liter Pada Teko Yang Empat Liter Tinggal Kita Lihat Di Isi Tidak Ada Di Kerana Air Ini Tidak Dua Liter Pas Maka Selesai Tapi Yang Jadi Persoalan Sekarang Adalah Dua Teko Ini Sama-sama Tidak Memiliki Ukuran Nah Hanya Kita Tahu Kalau Di Isi Air Penuh Satunya Empat Liter Di Isi Air Penuh Sebelah Satunya Tiga Liter X Nya Empat Y Tiga Gitu Bagaimana Menyelesaikannya Menyelesaikan Tetap Pakai Cara Yang Tadi Ada Empat Cara Itu Kita Pakai Gitu Ya Empat Cara Itu Kita Pakai Supaya Bisa Menghasilkan Bisa Nanti Kita Isi Air Itu Di Sini Pas Dia Kita Yakin Bahwa Teko X Terisi Dua Liter Jadi Kita Tidak Pakai Tebak Dan Ini Harus Benar Benar Terjadi Oke Kita Lihat Ini Caranya Yang Pertama Kita Ada Empat Yang Pertama Mendefinisikan Ruang Keadaan Ruang Ruang Keadaan Oke ya Keadaan Awal Dapat Dipresentasikan Dalam Dua Bilangan Integer Misalnya X Dan E Teko X Dan Teko Y Jadi X Dan E Y Nah X Adalah Air Sama Dengan Air Yang Diisi Pada Teko X Empat Liter Y Sama Dengan Air Yang Diisi Pada Teko Y Tiga Liter Itu Kita Definisikan Keadaan Awal Ruang Keadaannya X E Sedemikian Sehingga Jadi Kita Tulis Dalam Matematikanya Begini X X Ya X Itu Bisa Nol Anggotanya Elemennya Bisa Nol Bisa Nol Itu Artinya Tidak Ada Air Bisa Satu Liter Bisa Air Dua Liter Bisa Air Tiga Liter Bisa Air Empat Liter Sedangkan Y Bisa Tidak Ada Air Atau Nol Bisa Satu Liter Bisa Dua Liter Bisa Tiga Liter Maksimalnya Tiga Liter Itu Keadaan Awal Ruang Keadaan Jadi Ruang Keadaan Itu Adalah Keadaan Awal Nah Jadi Seperti Itu Oke Itu Yang Pertama Yang Kedua Sorry Ini yang Pertama Ini Dari Dari Yang Ini Dari Yang Isinya Ini Ruang Keadaan 0 1 2 3 X Dan Y 0 1 2 3 Itu Kita Pindahkan Kesini Dalam Bentuk Pohon Masih Ingat Pohon Tadi Supaya Jangan Berulang Maka Kita Pake Pohon Kita Lihat Ini Keadaan Awal Atau Level 1 Tadi Keadaan Awal 0 0 X Y X Y Itu Bisa 0 0 Tidak Ada Isi Nah Kemudian Yang Di Kiri Kalau Kita Mengandai Itu Adalah X X Y Bisa 4 Y Bisa 0 Nah Kemudian Turun Bisa Juga X Itu 4 Y Bisa 3 Berarti Dia Terisi Penuh 2 Teko Terisi Penuh Atau 2 Teko Tidak Ada Isi Atau Ini 1 3 Ini Kan Macem-macem Kita Bisa Mengandai Ruang Keadaan Dalam Bentuk Pohon Itu Bermacam-macem Ini Masih Ada Kebawah Dia Tidak Berhenti Terus Di bawah Ini Bagaimana Di bawah Ini Bagaimana Jadi Kita Menyusun Lagi Kebawah Nanti Kita Mengambil Kemana Itu Gambarannya Untuk Ruang Keadaan Apabila Kita Buat Dalam Bentuk Pohon Seperti Ini Itu Keadaan Awal Kemudian Yang kedua Sorry Ini Ruang Keadaannya Kemudian Ini Keadaan Awalnya Kalau Keadaan Awalnya Kedua Teko Dalam Keadaan Kosong Belum Terisi Air Itu Keadaan Awalnya Kalau Ini Ruang Keadaan Sorry Ruang Keadaan Itu Kondisi Dimana Dari Nol Sampai Terisi Penuh Kondisinya Bisa Terjadi Apa Saja Di Dalam Di Tengah Jalannya Nah Itu Ruang Keadaannya Jadi Ruang Keadaan Itu Kalau Di Papan Catur Itu Yang Tadi Saya Bilang 8 Kali 8 Jadi Ada 64 Kotak Itu Nah Itu Ruang Keadaannya Kemudian Ini Keadaan Awalnya Kita Tetapkan Dulu Kedua Teko Masih Kosong Atau Belum Terisi Air Yang Ketiga Kita Menetapkan Tujuan Teko X Yang Berkapasit Samper Liter Harus Berisi Tepat 2 Liter Tujuannya X Y Sama Dengan 2 N Oke N Itu Sebarang Saja Sebenarnya Jadi N Ini Jumlah Biasanya Dipakai Simbol X Nya Itu Harus 2 X Nya Ini Harus 2 N N N Mau berapa Banyak Air Di Sana Tidak Ada Urusan Yang penting Tujuan Yang kita Tadi Permintaannya Di sini Bagaimana Mengisi Tepat 2 Liter Di Sini Mau Yang Y Ini Mau Berapa Liter Pun Tidak Ada Urusan Jadi Makanya Dikasih N Bagaimana Supaya Terjadi 2 Ini Tujuannya Kita Buat Aturan Langkah Terakhirnya Kita Menetapkan Aturan Aturan Yang pertama Isi Penuh Teko X Oke Isi Penuh Teko X Teko X Itu Kurang dari 4 Liter Sorry Ini sebenarnya Bukan kurang dari 4 Liter Lebih kecil Sama dengan Jadi dia Maksimalnya 4 Liter Sorry ya Ini Maksimalnya 4 Liter Ini Teko X Aturan Yang kedua Isi Penuh Teko Y Itu Maksimalnya 3 Liter Isi Penuh Oke Jadi aturannya Harus dibuat dulu Supaya Orang Tahu Atau Supaya Bahasa Bahasa Pemrograman Itu Tahu Tulisan Bahasa Pemrograman Itu Tahu Jadi Kita Tinggal Pakai Mana Pakai Mana Pakai Jadi Ini Ini Sama Dengan Kalau Anda Membuat Sebuah Prosedur Di Dalam Coding Anda Tinggal Pakai Pakai Prosedur Ini Sudah Jadi Tinggal Pakai Prosedur A Prosedur B Semua Prosedur Dikasih Nama Nah Ini Sama Aturannya Dikasih Nama Ini Aturan Satu Aturan Dua Aturan Tiga Aturan Tiga Kosongkan Isi Teko X Teko X Tidak Kosong Kosongkan Isi Teko Y Teko Y Tidak Kosong Tuangkan Isi Teko X Ke Teko Y Ini Aturannya Oke Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Nah Dia balik Lagi Oke Jadi Kita punya Enam Aturan Yang Pertama Isi Penuh Teko X Yang Kedua Isi Penuh Teko Y Dua Dua Sama Sama Penuh Tapi Akhirnya Jangan Diisi Kita Masih Buat Aturan Yang Ketiga Kosongkan Isi Teko X Oke Kosongkan Teko X Tapi Di sebelah Saratnya Teko X Tidak Kosong Berarti Masih Ada Air Oke Kosongkan Isi Teko Y Teko Y Yang Tadi Dua Itu Ya Tapi Teko Y Tidak Kosong Maka Teko Y Tidak Bisa Tidak 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 Kosong Oke Tuangkan Isi Teko X Ke Teko Y Teko X Yang Empat Kita Tuangkan Ke Teko Y Teko Tidak Kosong Karena Teko X Kapasitasnya Empat Liter Tuang Kesana Pasti Hanya Tiga Liter Maka Teko Y Teko X Masih Ada Tuangkan Isi Teko Y Teko X Teko Y Tidak Kosong Nah Jadi Semuanya Tetap Ada air Tidak Tidak Ada Teko Yang Tidak Ada Isi Oke Semua Teko Ada air Nah Itu Aturannya Kita Tetapkan Aturan Jadi Aturan Ini Sangat Penting Aturannya Sangat Sangat Penting Sangat Penting Sekali Ini Aturan Nah Sekarang Kita Lihat Langkah Satu Isi Teko X Kemudian Isi Teko X Maksimal 4 liter Isi Teko Y Maksimal Ini Langkah Satu Nah Sahabat Saya Perjelas Aturan Yang Dipakai Yang Mana Jadi Aturan Yang Tadi Ini Nah Ini Ya Untuk Langkah Yang Pertama Kita Pakai Aturan Yang Mana Oke Nih Lihat Ini Aturannya Ini Oke Ini Lihat Baik-baik Ini Saya Tidak Kasih Sejajar Sehingga Saya Bolak Balik Dilihat Baik-baik Kalau Mau Difoto Difoto Saja Dulu Supaya Bisa Mengikuti Dengan Baik Oke Langkah Yang Pertama Langkah Pertama Oke Isi Isi Teko X 0 Isi Teko Y 0 Oke Jadi Teko X Dan Teko Y Itu Tidak Ada Isi Tidak Ada Isi Sekarang Kita Kita Mau Bergerak Ketujuan Kita Mau Supaya Teko X Berisi 2 liter Pas Maka Aturan Yang dipakai Dua-duanya Masih kosong Aturan Aturan Yang dipakai Adalah Aturan Dua Nomor Dua Nah Kita Lihat Aturan Nomor Dua Nih Isi Penuh Teko Y Oke Ini Isi Penuh Teko Y Aturan Nomor Dua Yang dipakai Kita Pakai Aturan Nomor Dua Untuk Mengisi Penuh Teko Y Langkah Yang Kedua Teko Y Oke Langkah Yang Kedua Teko X nya Jadi Ini Teko Teko Y Ini Langkah Yang Kedua Ini Isi Penuh Teko Y Langkah Yang Kedua Isi Dari Teko X nya Masih 0 Ini Masih 0 Isi Teko Y 3 Liter Karena Isi Penuh Tadi Kita Ambil Aturan Yang Disini 3 Nah Sekarang Mau Dipakai Aturan Yang Mana Lagi Untuk Lanjutkan Ke langkah Berikut Kita Pakai Aturan Yang Mana Sekarang Y Y Sudah Terisi Penuh Ini Oke Nah Maka Kita Balik Mengisi Nah Kita Pakai Aturan Kita Pakai Aturan Yang Keenam Pakai Aturan Yang Keenam Ini Ini Kalau Tidak Bisa Balik Supaya Bisa Itu Difoto Saja Supaya Pegang Dibandingkan Apa Yang Saya Om Nah Aturan Yang Keenam Itu Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Ini Y Kan 3 Oke Maka Di Langkah Yang Ketiga Tiga Yang Ini Kita Kasih Full Ke Y Maka Full Ke X Ya Full Ke X Maka Di Sini Masih Di Sini Jadi Nol Yang Di Y Jadi Nol Di Sininya Tiga Masih Frey Satu Liter Oke Setelah Itu Kita Jalankan Aturan Nomor Dua Lagi Aturan Nomor Dua Turun Nomor Dua Isi Penuh Teko Y Nah Isi Penuh Teko Y Maka Kita Isi Air Penuh Lagi Di Teko Y Maka Langkah Yang Keempat Itu X Nya Tiga Liter Yang Dari Sini Yang Kita Tuang Dari Sini Dari Sini Pindah Kesini Ini Sudah Tiga Liter Ya Kan Sedangkan Yang Di Teko Y Sendiri Sudah Tiga Liter Juga Gitu Oke Jadi Disini Tiga Liter Tadi Cerita Awalnya Dari Sini Saya Ulang Lagi Ini Nol Empat Liter Disini Nol Ini Juga Tidak Ada Air Kita Pakai Cara Aturan Nomor Dua Nah Nomor Dua Isi Penuh Teko Y Maka X Nya Nol Sorry Saya Pakai Gambar Saja Nah X Nya Ini Nol Nih Y Nya Kita Isi Angka Tiga Isi Air Tiga Liter Kenapa Karena Aturan Nomor Dua Aturan Nomor Dua Itu Adalah Itu Tadi Tuh Ya Aturan Nomor Dua Tadi Nah Kemudian Aturan Nomor Dua Itu Kan Mengisi Y Sampai Penuh Maka Tiga Kita Gunakan Nomor Enam Nomor Enam Ya Nomor Enam Itu Ini Aturan Nomor Enam Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Itu Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Ini Teko Y Kan Isinya Tiga Kita Tuangkan Ke X Nih Full Tiga Kita Pindahkan Full Kesini Maka Teko Y Jadi Kosong Tiga Liter Yang disini Sudah Pindah Kesini Oke Maka Kita Pakai Aturan Yang kedua Untuk langkah Keempat Aturan Yang kedua Apa Aturan Yang kedua Itu Adalah Isi Penuh Teko Y Nah Isi Penuh Teko Y Sorry Sorry Di Foto Aturannya Biar Itu Supaya Saya Tidak Balik Nah Isi Penuh Langkah Kedua Itu Adalah Isi Penuh Teko Y Maka Ini Ini Tetap Tiga Yang Di Atas Tadi Ini Kita Isi Isi Penuh Teko Y Maka Tiga Lagi Nah Dua Teko Ini Teko Y Itu Full Sudah Tiga Liter Teko X Tiga Liter Satu Liternya Kosong Nah Oke Kita Jalani Langkah Yang Keenam Setelah Itu Kita Jalani Langkah Keenam Elfrida Langkah Keenam Itu Apa Saya Suruh Foto Tadi Kok Tidak Foto Tuh Kan Kalau Ikut Setengah Setengah Ya Begitu Langkah Keenam Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Oke Teko Y Ke Teko X Ini kan Tiga Tiga Nih Nih Tiga Tuangkan Ke Teko X Teko X Kan Tiga Masih Frey Satu Liter Maka Kita Tuangkan Pindahkan Dari Y Ke X Jadi Empat Full Maka Di Teko Y Tinggal Dua Tinggal Dua Jalankan Jalankan Aturan Nomor Tiga Aturan Nomor Tiga Apa Ini Kosongkan Isi Teko X Oke Kosongkan Isi Teko X Oke Aturan Nomor Tiga Yang kita Jalankan Ya Ini Maka Dikosongkan Ini kan Dua Tadi ya Sudah tinggal Dua kan Sudah paham ya Ini Tinggal Dua Kosongkan Buang ini Air yang ada Disini Jadi Nol Ini Tetap Dua Jalankan Langkah Yang Enam Langkah Enam Tadi Apa Pindahkan Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Langkah Enam Tuangkan Isi Teko Y Ke Teko X Dua Yang Disini Ini Kita Pindahkan Kesini Ini Sudah Dibuang Sudah Kosong Y Y Y Y Nol Solusi Tercapai Jadi Airnya Pasti Valid Dua liter Walaupun Tanpa Ada Skala Pengukuran Selesai Sampai Tujuan Kita Sampai Di tujuan Dengan Tujuh Langkah Gitu Itu Sampai Sampai Tujuan Dengan Tujuh Langkah Nah Semua Ini Bisa Kita Lakukan Semua Langkah Langkah Dan Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Logika Berpikir Anda Makanya Saya Bilang Tadi Harus Pintar Pintar Menyusun Sebuah Aturan Jadi Kuncinya Diaturan Menetapkan Aturan Itu Kuncinya Saratnya Tidak Penuh Tidak Apa Gitu Ya Tugasnya Yang Ini Foto Sudah Seorang Petani Ini Tugas Ini Ini Semacam Teka-teki Waktu Permainan Di SD Saya Ingat Betul Ini Saya Ambil Soalnya Seorang Petani Akan Menyebrangkan Seekor Kambing Seekor Serigala Dan Sayur-sayuran Dengan Sebuah But Melalui Sungai Perahu But Hanya Bisa Memuat Petani Dan Satu Penumpang Yang Lain Seperti Petani Dengan Kambing Petani Dengan Serigala Petani Dengan Sayur Jika Ditinggalkan Oleh Petani Tersebut Maka Sayur-sayuran Akan Dimakan Oleh Kambing Kambing Kalau Dikasih Tinggal Dia Dengan Serigala Maka Serigala Akan Makan Itu Kambing Maka Sekarang Tinggal Kita Buat Ruang Keadaannya Seperti Apa Keadaan Awalnya Bagaimana Tujuannya Bagaimana Tetapkan Aturannya Bagaimana Buatkan Solusi Dan Masalah Itu PR Elfrida Muka Yang Nongol Saya Langsung Tanya Elfrida Kalau Dari Soal Itu Paling Menurut Kau Paling Pertama Petani Muat Apa Kesebelah Sayur Terus Setelah Dia Muat Sayur Dia pulang Ambil Apa Kalau Dia Muat Sayur Maka Di Sebelah Kambing Sudah Dimakan Oleh Serigala Salah Salah Kosa Apa Yang Petani Muat Duluan Kalau Muat Serigala Nanti Kambing Makan Sayur Apa Apa Yang Petani Muat Duluan Ayo Serigala Ya Apa Guido Serigala Muat Serigala Lebih Dulu Setelah Setelah Itu Muat Apa Kalau Dia Muat Serigala Maka Kambing Makan Kesehat Sayur Muat Kambing Terus Kambing Serigala Terus Sayur 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 Hah Omong Detil Kambing Terus Hah Kambing Serigala Terakhir Terus Dia Muat Kambing Lebih Dulu Kemudian Dia Muat Serigala Serigala Makan Kambing Di sebelah Terus Muat Muat Kambing Dan Tergala Nova Apa Nova Terus Guntur Terus 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 yang saya tanya ini itu aturannya ini akan jadi sebuah aturan kalau petani bawa serigala kesebelah terus dia pulang ambil apa? sayur pak kalau dia bawa serigala kambing makan sayur bisa habis yang pertama sayur pak bawa sayur kalau dia bawa sayur maka serigala makan kambing kalau bawa sayur serigala makan kambing kalau bawa serigala kambing makan sayur harus bawa pak angkut semua pak satu syaratnya bawa apa? kambing duluan pak kambing duluan di bawah serigala kan tidak makan sayur kambing di bawah kesebelah setelah itu? setelah itu dia pulang ambil apa? serigala sudah disebelah eh apa tadi? kambing duluan kambing sudah disebelah dia pulang ambil apa? sayur serigala dia pulang ambil eh kambing dia pulang ambil sayur begitu setelah bawa sayur ke sebelah terus terus serigala yang terakhir pak kambing makan sayur dong kambing makan sayur pak kambing kambing sayur serigala petani petani dia bawa apa? pertama dia bawa kambing nyebrang kambing kasih duduk disini setelah itu petani pulang ambil apa? ambil sayur pak sayurnya ambil sedik ambil sayur eh sorry ambil sayur ya? ambil sayur ya pak ya pak ini langkah satu nanti kambingnya diikat di bot ini sayur kalau dia pulang ambil serigala kambing makan sayur bagaimana caranya? supaya kambing tidak makan sayur kambing diikat di bot kambing diikat di sebuah bot untuk? kambing diikat di sebuah bot di sebuah bot kambing di bawah pulang kambing di bawah pulang lagi setelah ini kesini kambing di bawah pulang kambing diikat di sebuah bot itu pak yang mereka dari seberang sungai kambing diikat itu kemana? ini nih kambing dibawa ke kesini setelah itu dia pulang petani pulang ambil sayur sayur dia bawa kesini kalau dia lepas dua-dua kesini ini kena sikat habis sayurnya kambing makan supaya sayur ini tidak dimakan kambing maka kambing dibawa dibawa pulang oleh petani taruh lagi disini dia angkat ini bawa ke sini oke habis itu baru dia pulang ambil lagi kambing membawa ke sini jadi kambing itu tiga kali ditransport bagaimana? begitu? benar pak benar ya pak begitu pak gitu nah jangan bilang begitu-begitu saja itu aturannya maka susunlah aturan itu aturannya novantri aturannya disusun satu apa dua apa tiga apa empat apa misalnya aturannya itu adalah petani membawa kambing ke X ke Y ini sebelahnya X dan sebelahnya Y petani membawa kambing ke Y dari X ke Y petani membawa sayur petani membawa nah kemudian ada aktivitas yang pulang lagi aturannya petani membawa kambing dari Y ke X gitu ya sehingga nanti pada saat kita menjalankan aturan itu kita menetapkan tujuan dan menjalankan aturan kita tinggal pakai langkah satu pakai aturan nomor berapa langkah dua pakai aturan nomor berapa langkah tiga pakai aturan nomor berapa langkah empat pakai aturan nomor berapa oke itu yang tugasnya harus sampai di situ jadi ditulis aturan mainnya aturan mainnya misalnya aturannya itu contohnya tadi saya bilang tadi ini saya omong di aturan ya satu petani membawa kambing dari X ke Y tidak harus tidak harus urutan benar kalau aturan aturan itu bisa salah petani membawa serigala dari X ke Y itu aturan dulu petani membawa sayur dari X ke Y aturan kedua aturan ketiga petani membawa kambing dari X ke Y sudah kemudian aturan keempat petani membawa kambing dari Y ke X itu aturan keempat apalagi aturannya nah setelah itu baru aturan aturan nyebrang nyebrang itu setelah kita atau mau buat komplit juga baik petani membawa serigala dari Y ke kanan 3 ke kiri 3 petani jalan sendiri ke ini tidak membawa itu harus ada petani petani berangkat dari Y ke X sendiri nah setelah itu baru kita urutkan aturan mana yang dipakai jadi bisa saja untuk mencapai solusi itu kita pasti bisa menggunakan aturan nomor 3 lebih dulu bukan nomor 1 atau aturan nomor 5 lebih dulu 5, 3, 2 pasti diacak-acak begitu kalau ada alternatif pasti bisa ada 2 kemungkinan itu ya tugasnya hari kami saya periksa oke hari ini kita cukup sekian dulu sampai ketemu hari Kamis terima kasih dalam bentuk apa dalam bentuk file word oke ya dalam bentuk file word 2 orang 1 jadi 2 orang 1 dalam bentuk file word ingat tugasnya itu dikumpulkan untuk nilai oke ya sampai ketemu hari kamis 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 kamis